Kapal motor Lestari Maju adalah kapal barang yang dimodifikasi menjadi kapal penumpang. Dan untuk mengetahui apa modifikasi kapal sudah mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan hal-hal terkait lainnya, rekan kami Nana Jamal akan mewawancarai pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono. Silahkan, Nana. Ya, Rio terkait dengan data terkini yang kami peroleh saat ini sekitar pukul 22 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah dari korban yang ditemukan yaitu berjumlah 26 orang jiwa yang kemudian meninggal dunia. Nah, namun untuk lebih jelasnya lagi, di samping saya saat ini sudah ada Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, ada Bapak Soni Sumarsono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Masih terkait bagaimana masyarakat menginginkan data terbaru terkait dengan berapa jumlah korban yang meninggal dunia ataupun yang berhasil diselamatkan oleh tim evakuasi saat ini, Pak. Baik, saya kira perubahan terbaru karena hari ini evakuasi terus berjalan karena masih ada beberapa penumpang yang masih hidup sekitar 50 orang di kapal, sehingga pencarian baik yang di laut maupun evakuasi yang berada di kapal terus berjalan dan tidak dihentikan. Data terbaru, kalau tadi sore kita laporkan terakhir 12, sekarang sudah meningkat menjadi 26 posisinya yang meninggal dunia dengan rincian untuk 34 orang itu di Puskesmas Ponto Mendeni itu 18 orang sudah pulang, sedangkan 3 meninggal dunia, 13 opname karena luka-luka yang memang membutuhkan istirahat dan pengobatan di Puskesmas. Kemudian yang di rumah sakit, Gai Haji Hayung itu cukup besar, 20 orang yang meninggal dunia, 12 dirawat di UGD, kemudian 5 orang sudah dipulangkan. Kemudian di Puskesmas Parangia itu cukup banyak, totalnya 42 meninggal 3 orang, 8 opname, dan 1 orang itu dirujuk, yang lainnya sudah dipulangkan. Perlu diketahui bahwa mereka yang meninggal dunia umumnya karena panik melompat dari kapal tanpa pakai life jacket sehingga mereka karena ombak besar tidak tertolong lagi. Dan sementara waktu dari jumlah 139 orang, kapasitasnya melihat yang ditemukan sekarang ini baru belum semuanya, sehingga kemungkinan besar diperkirakan akan bertambah besok pagi. Masyarakat terus bertanya-tanya, bagaimana terkait dengan perizinan untuk KM Lestari Maju ini sendiri mengingat bahwa masyarakat sendiri juga sudah sering melakukan ataupun memberikan komplain mengenai kondisi dari kapal tersebut? Kondisi KM Lestari Maju ini sebenarnya termasuk kapal tua ya, dan ini sering dikomplain oleh masyarakat melalui Bupati Selayar, memang sepertinya perlu dilakukan evaluasi. Sebelum berangkat pun juga dilaporkan kondisi mesin juga sudah mati. Sudah lama sekali kapal ini memang menurut Bupati Selayar, dilaporkan kepada saya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, itu memang sudah sepertinya tidak layak sebenarnya posisinya, namun demikian kita tunggu juga perkembangan dari penyelidikan seberapa jauh kapal ini memang layak. Nah perizinannya untuk lintasannya dari selayar ke Pira dan pulak balik itu memang oleh pemerintah provinsi melalui dinas perhubungan, tapi pada saat keberangkatannya layak tidak layaknya kapal, termasuk cross-check semua ya manifest yang ada dan seterusnya, itu ada pada sah bandar pelabuhan. Jadi kalau memang kondisi tidak memungkinkan umat besar, sah bandar pelabuhan di bawah kementerian perhubungan tentunya kendalinya, itu bisa juga men-stop untuk tidak berangkat atau untuk berangkat. Jadi itu posisinya bukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, demikian Rio dari langsung dari rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Soni Sumarsono. Masih terkait dengan data terbaru dan juga terkait dengan perizinan yang masih nantinya akan dilanjutkan informasinya bersama rakan kami di Kabupaten Bulukumpah.